Hei Marbo, ketanya tanganmu secepat kilat, bisa tangkap anak-anak Hoax Hai 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 pecinta film, dimanapun kalian berada Apa kabarnya nih bosku bosku semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya By the way beberapa hari ini saya lagi suka banget nonton ulang film Indonesia Apalagi yang ada berantem-berantemnya Nah maka dari itu, kali ini Movie Room sudah merangkum salah satu film Indonesia yang berjudul Tarung Sarung Yang sudah dirilis tahun 2020 yang lalu Dan saya yakin diantara kalian pasti sudah pernah nonton film satu ini Kita langsung aja ke filmnya, inilah dia Tarung Sarung dan selamat menyaksikan buat kawan-kawan semua Film ini akan berfokus pada seorang anak manja Karena terbiasa dengan hidup mewah atas harta orang tuanya yang punya perusahaan besar bernama Russo Corp Saking kayaknya dia pun tidak percaya Tuhan karena baginya hanya dialah yang bisa memberikan kebahagiaan melalui uang untuk orang lain Nama pria ini adalah Danny Russo Di samping itu Danny adalah anak keturunan Bugis yang diturunkan dari ibunya Namun sifat Danny sangat berbeda dengan masyarakat Bugis pada umumnya Lalu pada malam ini si Danny sudah membuat kerusuhan di sebuah bar karena cemburu pacarnya yang bernama Gwen ini diusik oleh pemuda lain Lalu tindakannya Danny ini diketahui oleh sang ibu yang bikin ibunya ini jadi marah Sehingga Danny harus dihukum oleh sang ibu Semua hak istimewa Danny dicabut dari sang ibu kemudian karena Danny adalah anak keturunan Bugis Ibunya pun berencana menyuruh Danny tinggal di Makassar untuk belajar hidup sebagai seorang pria Bugis Singkat cerita Danny pun tiba di Makassar tanpa pengawalan dari bodyguard CEO Abdul juga tanpa didampingi pacarnya Di sana dia dijemput oleh dua orang pegawai Russo Corps cabang Makassar yang bernama Tutu dan Gogos Yang agak selalu menemani hari-hari menyebalkan Danny di Makassar Tutu dan Gogos adalah karyawan yang sudah bekerja selama lima tahun Harapannya atas kedatangan Danny di sini agak mereka bisa diangkat jadi karyawan tetap Kemudian Danny pun dibawa ke sebuah hotel tepi pantai yang sangat indah Namun bagi Danny hotel ini terlihat kampungan Di depan hotel si Danny juga ngelir anak kecil lagi berkelahi di dalam kain sarung Sebagai anak kota hal ini tentu saja tak biasa buat si Danny Namun Tutu dan Gogos menjelaskan kalau ini adalah tradisi Bugis yaitu tarung sarung Yang sekarang menjadi olahraga digemari masyarakat kota Makassar Setelah naruh barang-barangnya di hotel Danny pun lanjut jalan-jalan ke tepi pantai Dan diperkenalkan dengan seorang gadis Bugis yang cantik bernama Tenry Si Tenry lagi marahin turis dari China karena buang sampah sembarangan Lalu Danny yang terpesona pun menghampirinya Lalu membantu Tenry berbicara dengan turis tersebut karena Tenry tidak bisa bahasa Mandarin Disinilah awal bibit cinta Danny ke Tenry mulai tumbuh Mereka pun janjian buat ketemuan malam nanti di sebuah acara dekat pantai Namun si Danny ini belum tahu kalau Tenry lagi dilamar oleh juara tarung sarung Tiga kali berturut-turut yang bernama Sanrego Si Sanrego ini tergila-gila dengan Tenry dan hendak melamarnya Akan tetapi Tenry tidak begitu menyukai Sanrego karena sifatnya yang kasar Sehingga Tenry pun memasang uang mahar atau dalam bahasa Bugisnya adalah uang panai Dengan harga yang tinggi berkisar 500 juta rupiah Karena di rasa mahal Sanrego pun pulang berusaha mencari uang itu agar bisa kawin dengan Tenry Kemudian waktu pun berlalu menjadi malam Si Danny dianterin Tutu sama Gogos ke pantai untuk bertemu Tenry Dan juga disana ada mantan pacarnya Gogos bernama Kanang Tenry dan Danny pun ngobrol asik saling berkenalan satu sama lain Sebagai gadis yang suka mengkoleksi barang tahun 80an Tenry memperkenalkan walkman-nya ke Danny yang terdengar lagu cinta Fina Panduinata Gak cuma itu, si Tenry juga mengenalin tradisi masyarakat Bugis yaitu tarung sarung Mereka pun mencoba latihan tarung sarung namun Danny yang malu-malu gak berani mengukur si Tenry Lalu tiba-tiba Sanrego sama anak buahnya datang di hadapan mereka Denny pun diejek Sanrego dengan sebutan calabai yang artinya adalah bencong Ternyata Sanrego cemburu gadis incaranya didekatkan Danny Akhirnya Sanrego nantang Danny tarung sarung Namun perseturuan mereka dihentikan oleh Tutu sama Gogos dan juga Tenry Karena si Tenry udah ngomel-ngomel Sanrego pun kembali ke tempatnya Lalu singkat cerita lagi pagi pun tiba Hari ini Danny ketemu sama kepala rusokop Jabang Makassar Yang meminta Danny untuk menandatangani proyek reklamasi pantai Namun Danny sempat ragu karena ada yang tidak beres disini dan benar saja Reklamasi ini ternyata ditolak oleh warga setempat Yang lagi didemo di depan kantor rusokop Kemudian yang paling mengejutkan ternyata si Tenry juga termasuk dari aktivis lingkungan hidup yang menolak proyek dari rusokop Karena gak mau ketahuan identitasnya di depan Tenry Si Danny minta sama Gogos untuk menyembunyikan ID card mereka dan melarang menggil Danny dengan sebutan puang lagi Gak cuma itu, si Danny juga malah ikut-ikutan masuk ke kerumunan pendemo dan mengaku sebagai aktivis dari Jakarta Yang lebih seru, si Danny ini malah memukul kepala cabang rusokop Kemudian dia pun langsung ngajak Tenry keluar dari kerumunan pendemo Tenry juga memperlihatkan foto ibunya Danny yang merupakan pemilik dari rusokop yang dibunci oleh masyarakat sekitar Melihat itu Danny jadi agak sedikit gugup dan takut ketahuan Apalagi si Tenry nanya Danny dari LSE mana Namun untung saja sebelum menjawab Si kanang pun datang di hadapan mereka berdua dan disedusuli oleh Gogos Tamatutu Karena gak mau kelamaan disini Danny mengajak mereka semua makan bersama di tepi pantai Si Danny pun takjub dengan masakan ikan di kota Makassar Tapi si tutu ini hampir aja keceplosan mengatakan Danny orang kaya di depan Tenry sama si kanang Yang bikin Danny hampir saja ketahuan identitas aslinya Usai makan mereka pun terpisah disini Lalu tiba-tiba Sandry go muncul di hadapan Danny lagi Akibat cemburu Sandry go pun menantang Danny tarung sarung Disini Danny belum tahu kalau Sandry go adalah juara tarung sarung kota Makassar Tiga kali berturut-turut selama tiga tahun Namun karena gak mau dipermalukan akhirnya Danny menerima tantangan Sandry go Danny pun harus terjatuh karena kalah berhadapan dengan juara tarung sarung itu Dia dipermalukan oleh Sandry go yang memfotonya lagi nangis kayak bocah Si Danny pun mencoba bangkit kembali namun lagi-lagi Sandry go tetap unggul Dan untung saja Denry datang tepat waktu sebelum Danny tambah babak belur Sandry go pun akhirnya pulang ke tepatnya karena dimarahin sama Tendry Lalu Danny juga kembali ke hotelnya Danny yang panas karena dipermalukan mencoba minta bantuan ke Om Abdul bodyguardnya di Jakarta Namun Om Abdul tidak bisa membantunya karena perintah dari ibunya Danny Karena gak dapat bantuan Danny meminta Tutu dan Gogos mencari pereman untuk menghajar Sandry go dengan imbalan 10 juta rupiah Akan tetapi Tutu dan Gogos mengatakan kalau di Bugis tidak dikenal namanya keroyokan Segala sesuatu harus diselesaikan dengan satu lawan satu Akhirnya si Danny ini ngerasa gak betah tinggal di kota Makassar dan dia akan pulang ke Jakarta hari ini Tapi sebelum pulang kepala cabang Rusokop meminta Danny tanda tangan proyek reklamasi pantai Namun tiba-tiba Tendry datang Karena Danny ini gak mau identitasnya ketawa sama Tendry Maka dia nyuruh kepala cabang Rusokop untuk ngumpet dulu Si Tendry ini ngasih tau ke Danny bahwa Sandry go pernah melamar Tendry Akan tetapi karena Tendry benci dengan Sandry go akhirnya dia masang harga tinggi Sehingga Sandry go tidak sanggup untuk melamarnya Lalu Sandry go juga cemburu sama si Danny Dan karena dengar cerita si Tendry ini ditambah lagi Danny yang makin terpesona Dia pun membatalkan kepulangannya ke Jakarta Dia berencana untuk belajar tarung sarung agar bisa belas dendam Dan membatalkan rencana Sandry go untuk melamar Tendry Akhirnya Tendry meminta bantuan karena mencari guru untuk Danny belajar tarung sarung Dan guru itu merupakan om dari Kanang sendiri Kanang juga ngasih tau kalau omnya adalah legenda si Gajang Laleng Lipa Si Kanang juga menceritakan tentang si Gajang Laleng Lipa Bahwa orang Bugis menjunjung tinggi rasa hormat dan pantang dipermalukan Sehingga jika terdapat masalah antara dua belah pihak Maka si Gajang Laleng Lipa adalah solusinya Akhirnya Danny pun diperkenalkan dengan omnya Kanang Yang bernama Pak Halit Rewa Yang merupakan legenda hidup si Gajang Laleng Lipa di kota Makassar Namun karena suatu hal Pak Halit memutuskan pensiun Dan menjadi marbot majid serta guru ngaji Kemudian Kanang merayu omnya itu Agar mau jadi guru buat Danny Niatnya Danny juga sempat diragukan sama omnya Kanang atau Pak Halit Rewa Lalu Danny pun menawarkan uang jutaan rupiah sebagai imbalan Jika Pak Halit Rewa mau ngajarin tarung sarung Akan tetapi Pak Halit pun menolaknya Karena ini bukan soal uang Lalu untung saja si Kanang ini merayu Pak Halit Sehingga dia mau menjadi guru Danny Tapi dengan dua syarat Cara pertama adalah si Danny tidak boleh kasih Pak Halit uang Dan syarat kedua Danny harus tinggal di masjid membantu Pak Halit menjadi marbot masjid Namun si Danny tentu saja tidak bisa tinggal di masjid karena dia tidak percaya Tuhan Si Tendri yang tahu Danny gak percaya Tuhan menjadi shock Lalu Danny mencoba menjelaskan bahwa itu adalah hak asasi manusia di negara demokrasi Akan tetapi Tendri yang kesal mengatakan bahwa sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa Jadi orang yang tidak percaya Tuhan adalah bukan orang Indonesia Tendri yang kesal pun pergi meninggalkan Danny dari sana Si Danny pun pasrah dan berjalan kaki Lalu tiba-tiba Danny melihat Sandrego lagi buang air kecil dikawal sama anak buahnya Melihat ini sebuah kesempatan si Danny langsung mengerjai Sandrego sampai dia jatuh ke air Akhirnya Sandrego pun ngamuk bukan main nyuruh anak buahnya ngejar Danny Singkat kejar-kejar mereka melewati perkampungan si Danny pun masuk ke dalam angkot Lalu di dalam angkot juga ada anak buah Sandrego yang masuk Awalnya anak buah Sandrego ini gak tahu Namun karena pesan broadcast WA foto si Danny Akhirnya anak buah Sandrego meminta supir angkot membesarkan musik Lalu memukul Danny sampai babak belur Dan tiba-tiba lagi Bapak Halid Rewa juga sudah datang tepat di depan angkot itu Pak Halid yang tahu cerita tentang Danny langsung menghajar anak buah Sandrego di dalam angkot Dengan jurus andalannya Pak Halid berhasil menaklukkan anak buah Sandrego Kemudian beliau membawa Danny ke masjid untuk diobati Di malam ini selain berkenalan dengan Pak Halid Dia juga menanyakan kenapa Danny sampai tidak percaya sama Tuhan Dengan tenang si Danny menjawabnya bahwa dia mengandalkan logika Dan menganggap agama ini penuh kekerasan juga terorisme Kemudian Pak Halid pun mematahkan argumen Danny Dengan analogi yang sangat sederhana dan juga indah Yaitu jika di sekolah ada satu pencuri Apakah bisa satu sekolah dikatakan pencuri Lalu Danny pun menjadi terdiam Pak Halid kasih tahu lagi ke Danny bahwa Allah tidak butuh Danny Tapi Danny yang butuh Allah Sekalipun Danny tidak percaya Allah Allah pun tidak akan rugi Danny pun terdiam lagi Kemudian Pak Halid meminta Danny tinggal di masjid Untuk memastikan ada teroris atau tidak Akhirnya Danny pun tinggal disini Sebagai anak yang maja biasa hidup nyaman di kota Danny masih belum terbiasa dengan hari ini semua Ditambah lagi obat tidurnya pun habis Kemudian Pak Halid pun berkata Mendingan si Danny ini nangkep nyamuk saja sampai dia capek dan tertidur lelap Tapi Danny mana bisa nepok nyamuk Sehingga Pak Halid pun mengajarkan cara menangkap nyamuk seperti di film-film kung fu Semalaman sumtuk Danny pun mempraktekannya Namun dia masih belum berhasil Sedangkan Pak Halid di dalam malah menyemprotkan obat nyamuk Lalu mereka pun beristirahat dan pagi pun tiba Pak Halid membangunkan Danny yang kesiangan karena kecapean habis nepukin nyamuk semalaman Hal ini berarti si Danny selama ini gak pernah capek Kemudian Danny nanya ke Pak Halid kapan mereka latihan Lalu Pak Halid pun bilang kalau dia akan mengajar Danny jika Danny sudah percaya sama Tuhan Dan Danny pun balik menjawab Kalau Pak Halid tidak bisa memaksa Danny untuk percaya Tuhan karena itu melanggar hak asasi manusia Gak mau kalah Pak Halid pun menjawab Berarti kalau memaksa orang mengajar tarung-sarung itu sama juga melanggar hak asasi manusia Danny pun terdiam karena dipatahkan oleh Pak Halid Lalu tiba-tiba Sanrego datang di hadapan mereka berdua ngancem si Danny Sanrego mengatakan bahwa Pak Halid rewa adalah legenda si gajang laleng lipat di kota Makassar Namun karirnya redup karena memilih jadi marbot masjid Kemudian anak buah Sanrego nantang Pak Halid nangkep anak mana Karena menurut legenda tangan Pak Halid itu secepat hilang Namun dengan kerendahan hati Pak Halid bilang itu adalah hoax Karena gak mau ada perkelahian di depan masjid ini Pak Halid pun nantang Sanrego mengalahkan Danny dalam kejuaraan tarung-sarung Yang akan diselenggarakan sebulan lagi di kota Makassar Tentu saja Sanrego menerima tantangan itu lalu meninggalkan Pak Halid dan Danny yang ada di masjid Itu mustahil Sebelum berlatih Danny merasa ini mustahil kalau dia bisa ngalahin Sanrego hanya dengan latihan satu bulan Sedangkan Sanrego adalah juara bertahan tiga tahun berturut-turut Meskipun begitu Pak Halid rewa mencoba menenangkan Danny dan langsung mengajarinya latihan tarung-sarung Karena si Danny ini sudah terbiasa dengan keroyokan membuat pukulannya tidak begitu kuat Alhasil dia pun disuruh Pak Halid ngangkat air ke bank untuk melatih tenaganya Saat ngangkat air pun terlihat begitu lemah si Danny sehingga kewalahan Lalu pada malam harinya si Danny juga diminta oleh Pak Halid untuk latihan dengan cara menyusul sendal pakai kaki di depan mahjid ketika Pak Halid lagi sholat berjamaah Lagi dan lagi dia pun kewalahan menyusul sendal itu sampai Pak Halid selesai sholat Karena gagal si Danny pun diajari Pak Halid cara menyusul sendal dengan benar pakai kaki Akhirnya Danny pun punya tugas tambahan dari Pak Halid untuk merapikan sandal ketika ada sholat berjamaah di masjid ini Hari pun berganti menjadi pagi Pagi ini si Danny diantri tutu sama gogos untuk menemui Tenry agar bisa meminta maaf atas kesalahannya yang tidak percaya Tuhan Danny juga mengabarkan kalau dia sekarang sudah menetap di masjid sama Pak Halid Karena itu si Tenry menjadi luluh lalu dia mengajak Danny ke ruang 80an milik keluarga Tenry yang berisikan barang-barang tahun 80an peninggalan almarhum ibunya Tenry Tak hanya itu si Danny juga mulai membaur dengan masyarakat Dia membantu ayah Tenry dan warga yang pindah rumah yang disebut dengan tradisi mapalete bola Akhirnya si Danny mulai belajar menjadi seorang laki-laki bugios dan mengenal adat istiadat di sana Dia juga berbaur dengan ibu-ibu pengajian membungkus makanan Namun karena dirasa belum belajar tarung sarung Danny meminta Pak Halid mengajarinya Lalu Pak Halid pun bilang kalau semua aktivitas Danny selama ini adalah sebuah proses latihan Hati Danny juga mulai tergerak percaya dengan agama Dia melihat Pak Halid mengaji lalu dijelaskan tentang hijab oleh Tenry Namun ini masih awal hidayah datang kepadanya Danny pun melanjutkan latihan keseimbangan di atas perahu bersama Pak Halid Usai latihan dia melihat Pak Halid sedang berdoa di bebatuan Yang mana ternyata tempat itu adalah tempat Pak Halid melakukan si gajang lana lipat Melawan adiknya sendiri karena berebut perempuan Adiknya itu meninggal dunia Sehingga Pak Halid pun memutuskan menjadi marbot masjid agar bisa menebus dosa-dosanya Di sisi berbeda San Diego bertemu dengan ayah Tenry di rumah Dia mengatakan akan menyanggupi uang panai Tenry Karena dia pasti juara dalam purnamen tarung-sarung di kota Makassar Tenry pun mengabarkan hal tersebut ke Danny Namun Danny menjanjikan ke Tenry kalau San Diego tidak akan menjadi juara Karena yang akan jadi juara adalah si Danny Karena hal ini si Danny semakin kerlas berlatih bersama Pak Halid Pada kesempatan itu Danny juga mendapat pelajaran berharga bahwa dia tidak boleh sampai salah niat ikut tarung-sarung Hatinya pun juga menjadi tersentuh ketika melihat Pak Halid digigit ular saat lagi kusuk sholat zuhur Namun atas kehendak Allah Pak Halid pun tidak meninggal dunia karena gigitan ular itu Pak Halid menjelaskan ke Danny bahwa kulitnya itu diciptakan oleh Allah Gigi ular juga diciptakan oleh Allah Dan Pak Halid sholat itu menyembah Allah Sehingga gigitan ular tidak akan melukai dirinya Gimana caranya sholat Pak? Mendengar perkataan Pak Halid hati Danny jadi tersentuh Dan Alhamdulillah si Danny pun mendapatkan hidayah Dia meminta diajarkan sholat sama Pak Halid yang membuat hari-harinya pun berubah seketika itu Akhirnya hatinya bisa jadi tenang Dia berlatih dengan lancar sampai akhirnya dia pun siap untuk turnamen tarung-sarung Tendri dan teman-teman menjadi bahagia mendengar si Danny sudah mulai mengenal agama Islam Namun di tengah kebahagiaan ini tiba-tiba anak buah Sandrego pun terlihat lagi malakin orang Si Danny pun langsung menghajar anak buah Sandrego Dan Sandrego pun datang sehingga pertarungan mereka pun tak terhindarkan Namun kekuatan Danny masih belum cukup menumbangkan Sandrego Sehingga konsentrasinya si Danny ini terganggu saat latihan Namun Pak Halid yang bijak mencoba menenangkan Danny kembali Beliau ini mengatakan kalau Sandrego itu sudah bertahun-tahun latihan Sedangkan si Danny hanya satu bulan saja Beliau meminta Danny agar bertarung dengan ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT Akhirnya Pak Halid pun juga mengajari Danny tentang ikhlas Dan tiba-tiba datanglah Om Abdul di hadapan mereka Seperti sebuah kebetulan tapi inilah kehendak Allah bagi orang-orang yang ikhlas Lalu singkat cerita ternyata ibu Danny juga sudah sampai di kota Makassar Bersama Om Abdul dan pacarnya si Danny Sang ibu datang untuk menyelesaikan proyek reklamasi pantai Akan tetapi Danny meminta ke ibunya agar membatalkan proyek tersebut Karena bisa merusak lingkungan dan merugikan para nelayan serta semua warga yang ada di sana Ibunya Danny ini kaget mendengar si Danny ngomong seperti itu Sehingga si Danny malah dimarah-marahin sama ibunya Danny Lalu malam pun tiba Danny kembali sholat dan dilihat oleh Om Abdul Sehingga membuat Om Abdul jadi sangat bahagia Di sisi berbeda adegan juga mempahlihatkan anak buah Sandrego Menantang Gogos tarung-sarung Kukira si Gogos bakal jatuh ternyata dia pakai trik kuno untuk menjatuhkan anak buah Sandrego Ngeliat anak buahnya jatuh Sandrego pun menantang Tutu dan Gogos untuk tarung-sarung dengan hadiah 5 juta rupiah Kalau bisa mengalahkan dirinya Ya jelas saja si Tutu sama Gogos ini tergior dengan uang tersebut Akan tetapi naas nasib Tutu dan Gogos harus diajar oleh Sandrego Lalu usai pertarungan itu Sandrego mendapati ID cardnya Gogos yang terjatuh Sehingga keesokan paginya dia pun membawa ID card tersebut bersama Tendry Untuk menemui Danny di kantor cabang Russo Corp Akhirnya identitas Danny ketahuan juga oleh Tendry gadis bugis yang ia cintai Ditambah lagi Danny lagi bersama pacarnya yang bikin Tendry tambah panas Dan karena kesan sama Sandrego mereka berdua pun akhirnya berkelahi sebentar Namun berhasil dipisahkan oleh Om Abdul yang juga ada disana Hatinya Danny pun menjadi sangat terluka Ditambah lagi si Tutu masuk rumah sakit karena habis dihajar oleh Sandrego semalam Alhasil si Danny pun menyerah dengan semua ini Dia berencana akan pulang ke kota Jakarta Akan tetapi Pak Halid menginginkan Danny agar menghadapi semua masalah Dia tidak mau Danny dihantui rasa bersalah seumur hidupnya Akhirnya si Danny pun bangkit kembali dengan memulai hal-hal baik Yaitu mencegah ibunya meresmikan projek reklamasi Russo Corp di kota Makassar Pada momen ini Danny meminta maaf ke ibunya kalau dia tidak pernah menjadi anak yang berguna Hati sang ibu pun tersentuh dan kejadian ini direkam seluruh awak media Danny juga memutuskan pacarnya yang bernama Gwen itu lalu menemui Sandrego untuk meminta maaf Danny mencoba mengulang kembali hubungannya dengan Sandrego dengan cara lebih jujur Dan yang paling menyentuh si Danny juga nembak Sandrego pakai tulisan Mandarin Danny pun meninggalkan Tendri tanpa jawaban karena Tendri terdiam tak bersuara Lalu singkat cerita tibalah hari kejuaraan nasional Tarung Sarung di kota Makassar Pak Halid mendaftarkan Danny untuk ikut turnamen Tarung Sarung Namun harus memasuki proses seleksi dulu melawan petarung lain Dan berkat latihannya selama ini si Danny pun berhasil masuk ke dalam turnamen tersebut dengan mudah Di sana Tendri juga menonton pertandingan Begitu pula ibu Danny sama om Abdul Kocaknya lagi si kanang disamperin sama Gogos yang ngajak pawin Lalu turnamen pun dimulai Semua penonton bersuara keidolanya masing-masing Singkat pertandingan ini Sandrego yang populer dapat menang dengan mudah Lalu Danny dan Sandrego pun ketemu di grand final Dengan gayanya si Sandrego mengintimidasi Danny Tapi Danny masih bisa tenang Dan inilah dia Tarung Sarung Danny melawan Sandrego sang juara bertahan Hampir saja si Danny ini kalah melawan Sandrego Dia pun bangkit kembali karena mengingat semua perjuangannya selama ini bersama Pak Halid dan teman-teman Akhirnya Danny menghajar Sandrego sampai KO Danny pun berhasil mengalahkan Sandrego Dia memenangkan turnamen Tarung Sarung ini Namun tiba-tiba Sandrego bangun lagi memprotes pasien Sandrego pun juga menantang Danny untuk si gajang lolong lipah menggunakan badik sampai mati Dia juga malah membaca stadium turnamen ini bersama anak buahnya Si Danny yang ketakutan segera menghampiri Pak Halid Lalu Pak Halid mencoba menyemangati Danny dengan mengatakan Kalau mati itu di tangan Allah bukan di tangan preman Sandrego pun semudian menyerahkan badik ke Danny Lalu azan pun berkumandang dari HP Pak Halid Membuat Danny teringat kembali perkataan Pak Halid agar ikhlas dalam bertarung Dia pun tayamun diapan Sandrego yang membuat hati Pak Halid jadi tersentuh Lalu Danny pun melakukan gerakan sholat di depan musuhnya itu Akhirnya berkat keikhlasan hati Danny dan kuasa Allah Sandrego pun terjatuh Pak Halid juga melawan anak buah Sandrego begitu juga Oom Abdul Dan akhir pertarungan ini polisi menangkap anak buah Sandrego Lalu Danny berhasil menjadi pemenang tarung sarung yang sah Hari pun berganti Danny berpamitan dengan Gogos dan Tutu juga kanak untuk kuliah di Belanda Si Danny juga mengangkat Tutu dan Gogos menjadi karyawan tetap di Russo Corps Kemudian Tendri pun datang memberikan walkman-nya kepada Danny Yang berisikan kalimat Tendri menerima cintanya si Danny Danny pun pergi meninggalkan Tendri Lalu tiba-tiba Pak Halid ada di hadapan Danny Dan mengatakan kalau tarung sarung sudah menjadi cabang olahraga nasional Beliau pun meminta Danny agar kuliah di Makassar saja agar bisa berlatih tarung sarung Dan mengikuti olimpiade di tingkat internasional yang ada di Paris Lalu film pun berakhir Oke itu deh guys jalan cerita dari film tarung sarung yang kental dengan nilai-nilai budaya serta agama Gimana menurut kalian? Kira-kira film ini akan lanjut gak ya? Semoga saja lanjut Jika kalian suka video ini silahkan like dan kasih komentar Serta jangan lupa terus dukung Movie Room dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Movie Room Akhir kata jika saya ada salah dan keliru dalam membahas film ini saya mohon maaf Dan kepada Allah saya mohon ampun Sampai jumpa di lain kesempatan dan bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa isi kuota internetnya Jangan lupa isi kuota internetnya